bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi terima kasih telah berkunjung ke channel youtube saya yaitu rilis tusanti di video kali ini saya akan membahas terkait materi pelajaran akutansi dan keuangan lembaga pada elemen program pengolah angka atau split sheet ini merupakan latihan halaman 91 untuk nomor 2 kita akan mencoba membahas untuk jawaban terkait soal latihan ini ini yang akan kita jawab saya kasih warna kuning ini adalah yang akan dikerjakan ini adalah halaman 91 nomor 2 di video sebelumnya ada halaman 90 nomor 1 bisa dibaca di deskripsi video untuk link videonya oke kita akan mengerjakan terkait daftar penjualan barang dimana disini kita akan mengisi data total bayar diskon 10% PPR 15% dan total bersih nah disini ada langkah untuk mengerjakannya ketentuan soalnya ada disini total pembayaran berarti total bayar ini menggunakan rumus harga satuan dikali dengan jumlah berarti seperti ini sama dengan harga satuan berarti harga barang dikali jumlah barang nah ini dia kita lebarkan lagi kolomnya untuk memunculkan rupiah tinggal pilih aja disini yang accounting ya boleh pakai 2 di belakang 0 boleh kalau mau di belakang 0 dimunculkan tinggal seperti ini lalu tinggal kita copy paste sampai bawah oke ini adalah total bayar ada di ketentuan soalnya lalu diskon diskon adalah 10% dari total pembayaran berarti sama dengan 10% dikali dengan total bayar tinggal di klik aja baru copy paste ke bawah seperti ini caranya lalu PPN 15% dari total pembayaran berarti sama dengan 15% kali total pembayaran berarti kliknya yang total bayar ini lalu tinggal copy paste ke bawah kalau ada muncul pager-pager artinya dia kurang lebar kolomnya lalu soal berikutnya adalah total bersih berarti yang terakhir ini didapat dari total pembayaran dikurangi diskon ditambah PPN nah sama dengan total bayar dikurangi diskon ditambah dengan PPN kalau udah baru tinggal copy paste ke bawah saja nah ini adalah cara mengerjakan sesuai dengan ketentuan soal terkait cara menghitung jumlah bayar diskon PPN dan total bersih ya di bawahnya ada caranya lalu kita akan menghitung terkait jumlah ini total maksimum minimum dan rata-rata kalau total itu menggunakan sum atau auto sum sum saja diklik disini di pojok kanan atas ada auto sum tinggal diklik saja nah oke ini tinggal digeser saja ke samping tuh udah rapi saja ini rumusnya udah sama semua lalu untuk maksimum itu sama dengan maksimum max buka kurung datanya dari meja sampai dengan AC seperti ini tinggal di copy paste saja ke samping ya untuk minimum rumusnya adalah sama dengan min buka kurung buka datanya dari meja sampai dengan AC tinggal di copy paste saja begitu juga dengan rata-rata rumusnya sama dengan adalah average 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 dari meja sampai AC di blok yang di blok adalah datanya nomor 1 sampai dengan 10 kalau udah di copy paste saja dan ditebelkan oke ini adalah pembahasan terkait mengerjakan soal latihan spreadsheet halaman 91 nomor 2 terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati